Halo selamat pagi kawan saya dari diibang.com ini adalah panel yang sudah tinggal kita tempel ini pakai BNC soket untuk jack SDA SDA ini modelnya kita solder kabel yang dipakai adalah kabel teflon 75 ohm karena impetensi dari video itu ya 75 ohm ya jangan 50 ohm kayak RG58 itu ya itu 50 ohm untuk antena sebenarnya beda ya yang ini modelnya krimping karena kecil ini yang soket ini lalu yang ponus ini bentuknya kayak gini tinggal nempel di PC lalu yang berikutnya audio in audio out input ini sama fungsinya jadi bisa dipakai yang ini bisa dipakai yang ini tergantung kabel yang dipakai lalu yang satu untuk input yang satu untuk output juga bisa looping misalnya ya di jamper ke perangkat lain seperti di recording portable atau di record di kamera lagi dengan yang dekat dengan panel ini juga bisa power reset ini kabelnya sudah ada ya jadi ada power reset tadi di led tadi di power sudah tinggal nempel di mainboardnya potensi gain ini dia dari sini potensi gain ini lalu lari ke sini ini input PC input audio ya input audionya kalau ini adalah ponusnya ini input audionya nah gainnya ini ini kita kasih 50K dengan kita kasih kapasitor ya supaya tidak kalau diputar tidak kresek-kresek lalu di bawahnya ini kabel LAN ini untuk RG45 ya soket untuk LAN ini modulnya besi tinggal nempel yang gini nah jadi yang kita pakai barrelnya ini karena yang kalau kita pakai barrel 2 tidak muat ini kecil nanti tinggal baut saja ke box nanti kelihatan di listnya di sini dalamnya itu saja videonya singkat teman-teman yang nanya kemarin banyak yang nanya kalau yang pakai HDMI agak mahal karena soketnya mahal dan HDMI ini kan macam-macam ininya ya kadang satu soket harganya ada yang Rp75 ada yang Rp85 jadi ya agak mahal kalau HDMI kalau SDI insya Allah terjangkau sedangkan cek XL-nya ini ini yang model kotak persegi ya tidak yang lonjong itu lebih bagus yang ini oke gitu aja yang infonya kawan-kawan kalau mau bikin silahkan bikin kayak gini bisa lihat sampel kayak ini atau punya desain sendiri silahkan bikin yang gak mau repot langsung pesan ke kita boleh panelnya aja boleh seprangkat langsung siap pakai hehehe siap siap selamat menikmati selamat menikmati